yang akhirnya yang memikirkan kaya stereo, udah nih pake dia aja terus deh enggak sih dulu dia gak ke begini, masalahnya dulu gak begini sumpah gue tuh dibully mulu deh, masalahnya dulu gak begini aduh gue gak punya pertanyaan banget lagi ke malaikat, mau nanya apaan kayaknya enggak dulu deh mas emosian sih, gue emosian terus emosi gue juga kadang gak terkontrol jadi dibilangnya kaya mood swinger gitu loh orangnya ageng kocaknya, gue 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 oke temen temen apa kabar semuanya balik lagi bareng gue Ageng di JM Passion kali ini gue sudah kedatangan sebuah band band kan ya? ya sepertinya begitu sepertinya begitu ya yang sepertinya Ben ya sepertinya kayak ben ya dia ini adalah abang-abang dan kakak-kakak lucu ya mereka adalah Stereo apa kabar Stereo baik-baik ya usah kayaknya baru bangun tidur ya makanya macam mata hitung ya terima kasih udah bela-belain datang ke sini ya pagi banget sih acaranya besar banget banget kita udah dikasih este manis lagi kan ini kan Stereo terbentuknya tahun 2012 nih katanya gue udah ga denger iseng nih lo sama Rama kan berarti ya bentukan nah lu kepikiran gak sih waktu itu ketika kita iseng bikinnya ternyata bertahan sampai sekarang enggak sih enggak ada kepikiran enggak ada dia ternyata bodo amat ya bodo amat sih bodo amat remikir iya let it flow aja ya nah pertimbangan memilih cewek sebagai vokalis itu dari Rama sih lebih focusing ke Tita akhirnya itu dari Rama sih gak sengaja juga ketemu gue ketemu Tita tuh gak sengaja ketemu Tita tuh dari drummer kita yang udah almarhum temennya dia di Facebook dulu masih jaman Facebook kan 2012 ya udah kalau masalah buat vokalis cewek tuh emang udah dari Rama tuh kayak ngebentuk band kan dari dulu tuh maunya vokalisnya cewek gitu dia tuh mau bikin emang udah mau bikin lah ibaratnya gue pengen punya vokalis cewek yang beda nih maksudnya ya oke lah pasti kan kalau vokalis cewek pasti ngomstri paramor ya ibaratnya ya itu udah kental banget lah yang gak bisa dipungkirin juga cuman ya itu masih di pengen dibikin sama Rama sih emang Rama maunya begitu ya nggak tau juga harusnya apaan tuh apaan mak apa Ram sih mau ngomong jilin rama gue waktu itu waktu itu 2012 tuh belum belum ke paramor ya sebenernya jadi kalau misalnya orang-orang ngepredikatin vokalis cewek tuh masih kayak evanescence gitu-gitu gak sih oh ya evanescence nah waktu itu gue pengen beda aja dari situ gitu stigmanya tuh masih kesitu jadi jadi ketika gue sama Mamet bilang kalau misalnya kita mau bikin band cewek aja tapi jangan yang menye-menye yang gerget gitu muncullah paramor pada era itu entah kenapa ya stigma itu ngelakat aja sih di kita sebenernya ya nggak nganyeting kesitu juga itu udah dua kali padahal bikin band amarama loh iya jadi dua kali vokasinya dua-duanya cewek jadi gue udah bikin band amarama sebelum stereo ada lagi apa vokalis apa glory 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 karena nyupan glory udah ada jadi glory glory ya terus 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 ya udah akhirnya nggak tau deh soalnya vokalisnya waktu itu cewek juga dan gue tau nih waktu itu lo kayaknya emang sengaja kan pengen ngeluarin si vokalis ini kan si vokalis lama lo akhirnya lo ya kan gimmicknya bikin band baru yuk gue mau ngomong nggak takut nggak enak sih ya udah bisa deh gitu bro gue mau ngomong takut nggak enak sih sebenernya tuh vokalisnya kenapa sih yaudah yaudahlah 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 sampe situ aja ya waktu itu kita di audisi dulu nggak enggak 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 ya waktu itu kita kedatengan cewek dengan kostum ala malas gue di luas banget jersey, manchester united, kwe ya kwe tapi bukan kwe super ya kwe beneran kwe ya bukan kwe super kan gue pake baju lah gue nggak tau kalo itu kwe guys jadi lah itu 450 yaudahlah sampe dulu tuh pokoknya di luar ekspektasi si alam marhum drummer gue yang dulu tuh ngomong gue punya vokalis nih dia pake vokalis temen gue aja ada temen gue di facebook dia suka nge scream gitu-gitu dia bisa nge scream deh gue liat tuh waktu jaman-jaman di SMA SMA dimana ada anak celuruk juga di adiknya oh berarti di ekspektasi gue wah gahar nih ceweknya yang dateng gitu cewek rambut kunci dua terus kayak gendut masih agak gemuk gitu dulu kan masih agak gemuk pake baju mau di shemin gak kan gue juga guys gue mah ngoroban aja disini ngoroban dengan saya masih agak gemuk lah terus 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 pake baju emu nggak gemuk sih 50 lebih lah 60 gue itu 60 malah 50 itu kayaknya gue ngikutin itu ya iya gue ngomong udah biasa gak sih tapi gue tergambarkan sih tergambarkan ya maksud gue anjing di luar ekspektasi gue nih yaudah tapi emang bener sih pas nyanyi emang beda pas dari itu ya dari situ baru makin kita mikir nih gimana kalo emang nih vokalis bisa apa bikin interesting sih jadi kayak lu dari tampilan lu biasa aja gitu kayak gini ternyata pas lu gila nyanyi galak gitu kan itu yang ternyata itu yang dapet dari jawabannya Rama gue pengen bikin yang beda ternyata disitu oh akhirnya di set up tuh ya kayak lu kalo manggung pake jersey aja deh gini iya enggak enggak ya sumpah enggak ya ampun enggak enggak artinya gak hitam-hitam atau apa gitu tapi emang kayak pribadinya gue juga gak sukain terlalu kayak gitu banget emang feminim gitu loh ini pake baju hitam ya ini karena emang santai aja itu kayak hitam gimana yang gue gak yang heavy lah ya yang gotik-gotikan gitu yang gue makeupnya ya soro karena gak suka waktu itu usah ya udah masuk tuh waktu itu udah udah ya oke eh benefitnya apa nih ketika kita masuk nih ya kan ada kayak ah ini vokalisnya cakep nih suaranya bagus nih dan segala macem nih yang akhirnya yang memikirkan kayak stereo udah nih pake dia aja terus deh enggak sih dulu dia gak kayak begini masalahnya dulu gak begini sumpah gue tuh dibully mulu dibully ya masalahnya dulu gak begini jadi gue gak bingung jadi kadang-kadang kalo misalnya kita ngeliat orang-orang yang suka sama dia kita bingung ini dari mana cantiknya nih orangnya gitu mungkin karena udah lama kali udah lama banget ya udah wah itu udah 15 tahun ya 15 tahun jadi dia seperti ini tuh ya kita yang masak sih sebenernya iya developnya di stereo ya iya lah gimana Tita setuju 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 ya karena karena perkembangan itu manggung dimana kan gue sendiri mikir juga gue harus kayak gimana ya gitu jadi kayak terpaksa buat mikir gitu penampilan harus gimana dibantu dia juga gitu-gitu jadi kayak lama-lama berkembang makin dewasa makin ini oke waktu itu pertama kali latihan gue lagu apaan? tuh later life waduh mantap itulah pokoknya lah iya pokoknya itu lah Tita tuh kan Tita udah terus lu langsung kayak oke nih gitu ya oke nih pokoknya oke nih kalo misalnya gue denger suaranya aja suaranya aja oke nih gue tutup matanya iya by the way album EP lu sorry EP itu kan tajuknya never ending drama iya kan ceritain dong kisah dibalik album dan juga lirik-lirik itu never ending drama drama yang tidak pernah berakhir karena drama yang drama lah pokoknya kisahnya drama tuh semua kayaknya inspirasinya dari drama ya pokoknya bikin drama tuh semua nggak juga pengalaman pribadi sih sebenernya tapi kenanya ke gue mulu iya nggak gue kalo nulis lirik atau bikin lagu sebenernya bukan pengalaman pribadi tapi kayak gue pernah liat itu gitu kayak gue pernah ngeliat orangnya seperti ini kayak gini ya akhirnya gue tuangin ris gitu oh lu observator ya ya dance leo ya sudah berapa perempuan yang lu observa enggak ya enggak ya 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 begitu deh pokoknya kurang lebih kayak gitu jadi nggak pengalaman gue pribadi tapi kayak misalnya gue ngeliat temen gue lagi kayak gini ngejar cewek nggak dapet-dapet gitu akhirnya gue coba tulis terus gitu oh ini love story semua berarti isinya kalo EP ya kurang lebih love story kalo di EP dan semuanya nggak ada yang kisah pribadi tuh nggak ada kesulitannya apa bro pas garap never ending drama kesulitannya kita waktu itu apa ya dulu kan kita belum terlalu tau ya maksudnya gimana cara produksi lagu yang bagus gitu jadi yang emang layak buat dipasarin gitu maksudnya secara sound secara sound secara segala macem gitu kan karena kan dulu kan kita masih rumahan banget kan dulu masih dibantuin sama almarhum juga ya dan akhirnya yaudah kita baru bener-bener fokus produksi jadi EP itu tuh sebenernya udah ada dari 2012-2013 ya cuman karena kita ya itu balik lagi kita gimana ya cara bikin produksi lagu yang kayaknya nih bagus nih emang bagus buat dipromoin di pasaran segala macem belum dapet-dapet tuh akhirnya kita udah coba beberapa kali ngetik di studio kayaknya tapi masih kurang ya hasilnya kayak mixing masteringnya masih biasa aja masih gimana-gimana yaudah akhirnya tersendatnya disitu tuh tersendatnya kita gak produksi kurusnya akhirnya di 2016 kita baru beraniin coba dan kenal sama beberapa temen-temen juga yang mau bantuin akhirnya udah kita di prodisin dan emang ini udah ya ini udah layak nih buat dipasarin dan pada saat itu 2016 kita langsung masuk ke digital musik kan ke Spotify gitu-gitu ralihan ya ya di 2016 itu kan emang belum terlalu rame ya maksudnya kan most Spotify kalo gak salah baru dari 2014 ya kalo gak salah baru setahun dua tahun lah ibaratnya yaudah kita masuk ke situ ya alhamdulillah sih ngebantu banget sih karena kan emang produsi fisik kan dulu mahal ya masih mahal banget masih susah juga kan ibaratnya dan mahal dan tentunya ada digital gitu jadi kita yaudah kita prodisin lah digital aja dulu tulisnya gitu dan yaudah dibantuin sama temen-temen beberapa dan ya alhamdulillahnya sih keterima ya gitu walaupun mungkin gak gede tapi keterima sama orang sih kita senang sih kalian puas sama hasil ya berarti never ending drama kalo pada saat itu sih puas iya cuman kalo sekarang dengerin lagi kok harusnya bisa lebih bagus lagi sih gitu oh gitu belajar ya iya belajar pada saat itu sih puas berarti sekarang lagi ngegarap dong nih ada yang lagi digarap dong lagi gitu lagi lagi kapan kira-kira pengennya sih single-single atau EP lagi atau kalo single sih akhir bulan ini harusnya single ya akhir bulan ini ya single akhir bulan terus langsung kita lanjutin ke EP EP nya tuh ada di harusnya sih lebaran ya setelah lebaran berarti semua lagu baru nih ya baru konsepnya juga baru karena kan biasanya kan orang ngeluarin single 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 iya iya nah itu kita kemarin gitu tuh nah kemarin gitu setelah EP tuh kita ngeluarin hampir 10 single baru dan itu gak dijadiin album kan dan sekarang kita mikir ah udahlah biarin aja itu udah ibarat itu materi garapan yang masih di formasi kita yang masih berlima kan yaudah setelah itu kayaknya kita mikir udahlah yang itu yaudah biar jadi single aja karena orang udah bisa dengerin juga buat apa mau jadiin album lagi kayak gak ada bedanya juga kan sebenernya mau gue remixing ulang segala macem juga yaudah lu udah tau lagunya kan mendingan gue kasih materi yang lebih fresh nih sekarang nih nah kita makanya ya di 2022 ini rencananya emang mau ngeluarin single di Februari dan di akhir Mei mungkin deh paling lambat itu kita udah bisa nge-release EP yang baru sih amin kita doain ya tapi kan ngomong-ngomong 4 events kan gitu ya dia tuh me apa sih ya me aransemen ulang lagu-lagu dia terus akhirnya malah dijadiin album kan iya terus lu tuh gak mau kayak gitu lah ya stereo iya bu biaya produksiannya sama aja gitu ya sayang ya pasti ya iya sih biaya produksiannya sama ya biaya produksiannya sama ya iya sih bandingan udah lagu baru aja iya udah lagu baru aja nah ngomong-ngomong 4 events ini kan lu single terbaru tuh bareng 4 events itu kan Jakarta hari ini Jakarta hari ini bisa ujuk-ujuk collapse gimana tuh karena kenal kan kenal sih emang udah jadi dulu ya mantan drummer kita yang lama itu emang udah lama kenal sama Bonnie juga sih sebenernya udah udah temen lama dan dikenalin ke kita-kita emang udah lama emang project collapse itu sebenernya udah lama juga harus ya cuman baru kerealisasi kemaren sih ini tuh mantan drummer yang tidak boleh diomongin gitu ya ups bisa diedit gak ya 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 udah udah gak usah lanjut itu ya nah waktu itu yang bikin kalian kayaknya oke nih kolaborasi sama 4 events lu dengerin materinya dulu dong pasti kan iya sih dan sebenernya musiknya dari kita ya musik dari kita musiknya dari kita tapi emang itu dari apa bantuan dari Bondik juga sih sebenernya iya tapi emang emang lirik dia ngasih beberapa referensi lah buat bikin musiknya tapi emang yang bikin musiknya masih dari kita waktu itu yang buat musiknya dan Bondik perkuat dengan liriknya kan Bondik kan dewa patah hati ya ibaratnya sad boy banget iya dia dewa patah hati ya terus dia iya lu kayak lu ya sad boy lu ya anjay dia lucu ya lucu loh lucu aduh iya nah terus sebagian personil nih enggak sih enggak sebagian sebagian banyak lah eh sebagian banyak ya maksudnya banyak personil band tuh kayak sebetulnya diluar ngeband dia juga punya kerjaan lain iya kalian juga punya ya pasti punya masing-masing punya tapi menurut lu nih kalau fokus ngeband bisa gak sih survive gue nyujur aja kaya gue lu dulu gue dulu kali ya iya lu dulu gue belum berani sih kayaknya sih belum berani ya enggak tau karena apa ya ya enggak tau mungkin karena udah berkeluarga kali ya jadi gue gak berani belum berani kali aduh pertimbangan nih pertimbangan nih gue gak berani enggak sih gue belum berani sih tapi kayak gue bisa hidup dari musik doang itu gue masih belum berani sih kenapa iya enggak tau karena di dalam pemikiran gue tuh musik tuh masih buat hobi gue bukan buat jadi cuan bukan buat emang karena kan balik lagi dari awal gue bikin stereo lama ramah kan emang tujuannya sebenernya bukan buat mencari pundi-pundi gitu kan yang serius banget gitu buat gue pendi-pendi kehidupan gue nanti gitu kan nah makanya dan gue sebenernya lebih suka kalau emang kerja tuh emang enggak tau mungkin gue tuh tipikal yang kalau kerja yaudah gue kerja kerja nih gue fokus di kerjaan gue di bidang gue kayak gitu dan musik itu ya buat gue kayak ngelepas kesetresan gue dari kerjaan gue gue di musik tapi kalau gue udah bikin itu jadi kayak biaya hidup gue ya mungkin buat orang lain mungkin tuh buat orang lain mungkin oke gue mesti hidup dari musik cuman kalau dari gue ya adek gue udah jadi bukan jadi hobi gitu ya jadi bener-bener gue fokus kan anjir gue bulan ini belum bayar ini gue belum menungin kebutuhan buat ini nah gue cuma bisa dari musik nah itu gue jadi bukan jadi gue gak gak apa ya gak fun lagi sih jadi musik buat gue dan gue mau tetep kejaga musik itu buat gue tetep fun makanya gue makanya gue bilang gue gak berani gue buat bikin musik itu jadi buat biaya kehidupan gue sehari-hari gitu gak berani sih kalo menurut gue kalo menurut lo say hampir sama emang bapak-bapak yang udah berkeluarga hampir sama lah ceritanya kalo kita nyeburin banget banget disitu ya kan tau-taunya tau-taunya kayak gini lah kayak pandemi kan 2 tahunan ini kita dapet panggungan kehitung jari banget lah wah yang besok aja di-cancel nih ya eh kata-kata besok aja di-cancel nih yang kapan emang? ada lah pokoknya lah nih gak tau gue padahal tadinya 2020 tuh abis main di Hellprint lah iya waktu itu gue agak-agak ngarep gitu maksudnya oh mudah-mudahan sih kenceng deh nih panggungan-panggungan udah ada harapan tuh ya tapi kan kita gak ada yang tau ya iya 2020 sampe Februari masih dapet 2 panggungan ya waktu itu masih belum yang ribet-ribet lah iya nah abis dari situ baru blar wah gimana tuh tapi panggung-panggung online banyak gak sih kemarin? ada sih beberapa kan? ada beberapa ya tapi tetep gak asik lah ya iya sih tetep lah five-nya beda beda banget kayak kemarin akhirnya perdana kita main off-air lagi kan ya di Bogor itu buset bener seneng banget gitu emang beda banget emang ya emang gak bisa di-puhir lu ketemu sama orang banyak lebih enak daripada lu cuma di depan kamera doang iya iya gitu sih kalo lu Rang, menurut lu gimana? bisa gak lu kalo kita survive di musik gitu ya di Indonesia nih kita ngomonginnya ya kalo menurut gua tapi memang memang kita dasarnya mutusin buat nge-ban memang bener sih bukan buat cari duit gitu dulu ya maksudnya cuma buat yaudah gua sama Wamed dulu sama-sama sama-sama orang retail gitu oke kerjanya jadi ketika kita pulang-pulang kerja pengen nge-ban yu iseng-iseng gitu tapi ini bukan berarti lu yang lain gak bisa survive ya mungkin tetep bisa survive ini kita ngomongnya stereo wall ya kita ngomongnya kita gitu menurut gua sih kalo memang mau fokus disini sebenernya ada duitnya kalo menurut gua dan bisa dijadiin bisa dijadiin sebuah apa ya penghasilan utama gitu tapi kalo gua pribadi gua ngerasa apa ya sama sih gua belum berani sih maksudnya dengan dengan tuntutan yang harus kita hadapi setiap hari setiap bulan yang udah pasti tapi kan kalo misalnya jadi musisi apalagi di dunia yang sekarang nih udah digitalisasi kita gak bisa jualan fisik gak kayak musisi zaman dulu fisik sekarang cuma buat jadi koleksi ya iya jadi menurut gua kalo gua sih belum berani kalo disuruh disuruh apa namanya ya punya penghasilan tau dari musik aja gitu berarti intinya sama ya kita gak mau nyalangin funnya di musik ya baratnya karena kita memang mau seneng-seneng gitu disini mau apa mau ice breaking lah dari pressure kerja yang kita dapet setiap harinya terus kita nge-ban buat seneng-seneng gitu tau nanti kalo misalnya memang kita asumsinya ketika ternyata kita ada hasilnya disini ya kita nganggap itu sebagai bonus aja bonus gitu bukan berarti kita cari keuntungan disitu harus gini, harus gini, harus gini gitu kita gak pernah punya pikiran kayak gitu sih gak di target gak di target tapi bonus yang diharapin kan bonus yang diharapin bonus yang diharapin kayak gitu sih kurang lebih kalo menurut lu Tata gimana Tata? sama sama ya setuju yang paling awal gak bisa gak bisa gak bisa ini gue udah gini kalo buat gue loh kalo buat gue kalo buat gue kalo buat gue gak selebgram juga gimana ya pandangan lo gimana gue ngomong ya ya udah gitu aja sama lah ya kurang lebih aduh jawabannya wise sekali ya nyari aman nah gue bingung deh kak terus kalian ngatur waktu latihan tuh gimana? kita latihan kalo kita latihan kalo berdekat membangun lu jarang latihan jadi kita maksud gue sekarang kan lu lagi garap materi baru kan itu ada timelinenya gak? ada timelinenya ada tapi kita tuh bukan band yang kalo bikin lagu tuh ngumpul di studio kita gak kayak gitu modelnya masih gonjrengan gitaran ngumpul biasa aja sih sebenernya masalah nanti lagunya mau didesain kayak gimana itu udah ya nanti pada saat kita harus di studio rekaman gitu tapi kita udah bayangan nih kayaknya lagunya masukinnya misalnya distorsi dulu kayak gitu-gitu sih jadi bukan yang bareng-bareng ayo bikin nih gue ada kayak gini nih lu kayak gimana isinya terus ayo tulis liriknya gak kayak gitu itu kayaknya kalo begitu malah susah ya kalo kita malah gak ketemu kalo kita malah gak ketemu kalo kita malah gak ketemu kalo kayak gitu kalaupun latihan ya paling mau manggung aja manggung tanggal sekian latihannya H-3 gitu H-2 mantep ya kayak gitu aja jadi wajar kalo manggung kadang-kadang lupa lagu sendiri tapi kan namanya lagu sendiri mah gak denger kali cuy tapi gak penting dulu ya kalo nyanyi kalo gue lupa gue kelempar aja gue gak tau liriknya itu mah teknik udah biasa ayo penantang ayo penantang ayo lupa ayo lupa ayo mah lupa lupa eh tapi lu ya sebagai satu-satunya cewek di band ini lu merasa dapet privilege apa gitu dari mereka-mereka nih para abang-abangan gak ada dipalakin mulu gue dipalakin mulu ya gak ada sih gitu doang soalnya kayak mereka nganggep gue udah kayak ade juga dibully ya dibully lu gak nganggep gue ade gue gak pernah gak pernah maksudnya saudara lah gak aja nah terus lu kan hitungannya udah berapa tahun nih stereo tahun ini sepuluh hitungannya sepuluh tahun perjalanan ini kan pasti lumayan ada gue pertanyaannya adalah satu dulu nih perjalanan bukan perjalanan pengalaman paling menyenangkan selama sepuluh tahun ini apa nih bareng-bareng apa gimana satu-satu deh satu-satu mulia sama ya bareng-bareng aja coba yang paling menyenangkan paling menyenangkan itu dimana gue bisa ngedengerin orang tau lagu gue dan itu nyanyi dan itu gak di Jakarta di mana tuh? di Bali di Bali ya itu orang nyanyi lagu gue yang ibaratnya ya panggungan rame dan itu acara gede juga panggungan besar dan itu ambil setengahnya tau lagu gue semua itu yang gue menurut gue ternyata kita nyipin lagu selama ini orang tau gitu di Bali waktu itu panggung dimana? pica pica fest pica fest dari mana sih? sanor bukan sih? pica di sanor sanor kan? bener kan? pica di sanor pengalaman paling tidak menyenangkan? paling tidak menyenangkan apa? banyak paling tidak menyenangkan kok banyak sih? jangan gitu dong jangan pengalaman yang tadi gak boleh diomongin deh itu gue udah tau kalau itu gue udah tau yang paling tidak menyenangkan yang tidak boleh diomongin sih sebenernya itu kan lebih ke manajemen internal ya kalau itu ya maksud gue selama manggung ke apa ke sebenernya dibilangnya bukan tidak menyenangkan sih kalau panggungan-panggungan kayak gitu ya wajar lah misalnya kayak ada yang ya lu band band baru misalnya masih band masih belum punya karya apa-apa terus masih gak didengerin sama orang itu bukan gak menyenangkan sih itu biasa sih itu emang suatu proses sih sebenernya jadi bukan gak menyenangkan paling gak menyenangkan mungkin ya mungkin ya paling gak menyenangkan misalnya kayak kita dulu tuh waktu itu pernah manggung di satu acara itu sebenernya tuh kita lagi semangat-semangatnya manggung nih iya lagi lumayan apa wah seneng nih gue mau nih dapet panggungan nih pas giran kita ada nyampe tempat acaranya dan itu kita itungannya gak telat sih sebenernya ya pas gitu dateng kita main emang udah di prepare dari bawah tiga lagu ya iya tiga lagu oke naik ke atas lagi main tiba-tiba udah baru-baru lagu kedua baru mau siapin lagu ketiga udah habis-habis-habis iya tadi katanya tiga lagu iya dua lagu aja gitu-gitu berarti itu paling gak menyenangkan sih tapi udah bisa beri matiin gak bro gak sih cuma disuruh turun aja disuruh turun aja tapi kita pernah yang di papan tulis ada juga yang di papan tulis juga pernah abis gituin abis gitu-gitu itu kamu kayak jangan kenceng-kenceng apa ya tulisan iya pernah juga ada main jangan kenceng-kenceng oh iya pernah 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 ada kayak gitu emang beda volumenya ketika lu kayak gua gak ngerti soalnya tiba-tiba ngerti itu soalnya tiba-tiba ngerti itu di depan tuh ada yang bawa papan gitu jangan kenceng-kenceng hah? jangan kenceng-kenceng ngomel itu dimana? dimana? di sekolahan pensi dong dia gak ada cara tapi gak berkenceng tuh gimana gue dulu tapi itu dulu sih makin kesini kita udah gak pernah dapet pengalaman gitu lagi cuman sebenernya ya bukan gak menyenangkan sih itu masih masih offnya lah cuman ya bikin gak menyenangkannya karena bt aja lu udah lagi pengen seneng wah seneng nih gua nge-band ya atau mungkin di satu daerah kita main tapi belum ada yang tau kita sedangkan setelah kita tuh memang yang ditunggu-tunggu di daerah situ itu juga pernah tuh itu pernah tuh? itu pernah bukan-bukan gak tau kita sih apa ya sedikit mungkin yang tau kita gitu iya sedikit yang tau kita dan emang apa ya jatuhnya mungkin kita salah salah skena kali salah skena oh waktu itu skena apa? aduh gak usah diomongin lah jangan-jangan jangan diomongin ntar gua kena lagi lu mancing-mancing gua doang kayaknya disini nih jeng gak kena rasanya enaknya ya kan gua penasaran bro enggak ya gak boleh disebutin ya pokoknya pokoknya ada setelah kita main band memang itu bukan dari sebelum kita sebelum kita juga sebelum kita si itu si Anu gitu ya si Anu oh terus kita si Anu lagi udah ini dua sama nih nah kita doang yang bilang sendiri aduh aduh itu dari Tita dari Tita di apa ya di 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 body shaming nya ada seksual harassment nya ada mau nonton iya ditimpuk ditimpuk sendal iya juga suruh turun suruh turun di hari itu di hari itu di hari itu si Tita emang gua sampai mungkin dia kan Tita tipikal orang yang gak bisa ngontrol emosi ya ibaratnya ya itu udah dari ibaratnya tuh udah di kata-kata irin ke seksual harassment segala macem udah dia kelar mangku udah Mika udah dibanting sama dia udah cabut duluan dia gitu aduh udah yang nonton rame rame penuh yang nonton cuman yang nonton ngejongkokin dan yaudah keluar kata-kata makian terus buruan 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 tapi lu main full kan maksudnya full ga ada tiba-tiba ada udah gitu doang susah durasi main yaudah susah durasi karena waktu itu kan si Cimot juga tuh ceritanya 4 events pernah mangung di Bandung padahal 4 events lumayan gede katanya iya di Bandung ya pas balik ke Bandung gua mangung men orang-orang pada balik belakang men iya ada yang mantapin segala macem anjrit gua gatau sih bisa kayak gitu sih lu baru tau kan iya baru tau iya jadi kita punya asumsi kadang-kadang headline mempengaruhi sih sepertinya iya itu di daerah mana waktu itu kita pelabuhan ratu oh iya 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 pelabuhan ratu ya pelabuhan ratu itu sebenernya bukan karena kita iya itu pantai-pantai gitu kan ya iya soalnya setelah kita mangungin kita ngecek instagram tuh itu banyak yang nge-take-in yang nge-take-in oh udah ada instagram nih waktu itu ya udah ini hitungannya kita udah jadi headliner cuma salah skena aja gitu ibarat ya salahnya salah skena jadi setelah kita kelar main gua nge-check-in instagram itu banyak yang mention secara awal cuma emang ga ada yang deket dari jauh semua karena mereka ga berani ke deket itu karena di depan tuh rusuh semua tuh ibaratnya kalau daerah deket-deket Pak nanti biasanya skena rege ya gimana ya gue gak ngomong ya lu udah ngomong iya ya gua gak ngomong sono ya lu berarti bukan gue bisa di edit ya gue hampir keseplosan nih nah ini ini gue ana bel aja nya ana nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge video ya kan bro kalo di pantai ini rege bro, enak nge, chill ya ga es kelap es kelap pokok republican es kelapa nggak nyaman es kelapa ah bener banget lagi anji iya ya itu udahlah ga usah disebutin lah ya skenanya apa ya gitu tebakannya ala belnya bener ya kan ternyata cut kan bisa bisa di edit engga ya ga bilang gimana-gimana ya cuman emang bener sih emang kita yang salah kalo kita yang salah gue yang salah, serenya salah lah kita salah kayaknya yang calling lu deh yang salah gue ya yang calling lu deh gak tau deh pokoknya waktu itu udah dimas belum sih manajernya dimas udah bantuin eh udah bantuin tapi dimas udah bantuin bukan salah lu deh tenang ya yang mengokekan ya waktu itu ya oh kalo ada dimas udah abis dibully abis ya ga ngikut bareng, pulangnya sendiri ga bareng kita sendiri boys club eh cuy tapi menurut lu ini sotoy-sotoyan aja ya kalo lu boleh membanggakan stereo wall ya apa yang patut dibanggakan dari stereo wall sekarang iya sekarang 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 iya 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 itu sih yang bisa dibanggain jadi udah nggak ada yang toxic lagi gue bakar rokok dulu ya aduh udah nggak ada yang ini sih kalau mungkin kalau beberapa dulu kan ada misalnya kayak lu ada ditutupin atau sekarang udah lebih terbuka aja sih satu sama lain udah udah lebih kompak aja itu yang lebih bisa dibanggain sekarang jadi kayak ya mau kayak gimana-gimana jalanin apapun enak gitu karena sama-sama terbuka sampai-sampai ke nulis lagu pun udah kayak gitu sekarang yaudah tadinya sebelumnya enggak gitu bro enggak misalnya itu mancing gue lagi ngehost gue nanya emang sebelumnya waktu itu sampai ke nulis lagu aja emang gak seterbuka itu terbuka tadi lu bilang nggak terbuka terbuka banget cuman sekarang lebih lebar lagi terbuka juga pintunya tapi kecil tentunya nah sekarang udah gua udah gua lenok nih jadi lebih gedean lagi pintunya jadi lebih gede lagi terbukanya mau mobil ya apa mau mobil bisa lah masuk mobil kalau dulu motornya udah dimiringin tapi terbuka lebar berarti sekarang sering nongkrong bareng sering nongkrong bareng kayak gitu kalau itu orang ya gua sih ya as a founder ya 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 as a founder dibanggain iya sekarang gua lebih apa ya gua seneng ini aja sih maksudnya ketika kita ngerilis karya ada yang nerima terus jadi kenal temen-temen baru gitu gua jadi punya temen di luar kota nih di sini di sini di sini gitu maksudnya ada yang kita kenal gitu-gitu sih dan itu di luar ekspektasi maksudnya dulu ketika gua mau ngeband sama stereo nggak kayak gitu ekspektasinya gitu gua nggak punya nggak punya bayangan bakal punya temen di sana di sana di sana gitu gua nggak punya bayangan kayak gitu yang gua tahu yaudah kita ngeband aja gitu buat ini ya berarti kalian juga nggak punya bayangan akan sebesar sekarang gitu ya nggak nggak punya selama ngeband ya nggak iya tapi lu pada udah nyemplung di skena belum waktu itu udah 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 ya udah oke seberapa penting men nyemplung di skena sebelum kita bermusik kalau sekarang tuh kayak menurut gua penting banget sih kayak ibaratnya lu di band itu selain bukan karya lu harus bagus tapi kalau lu nggak nyemplung di skena lu nggak bakalan ada yang dengerin karya lu karena sebenernya pertemanan lu itu yang ngebantu-bantuin lu buat orang lain bisa ngedengerin karya lu juga gitu karya lu bagus cuman lu nggak nyemplung di skena ya walaupun lu udah produksi di digital segala macem nggak mungkin juga dong orang nge-search siapa nih nama beda nggak nggak kedengeran dong dan kita kita banyak tuh sering ketemu orang-orang kayak gitu karyanya itu bagus-bagus gitu tapi karena dia nggak nongkrong dia nggak keluar ya udah disitu aja siapa tuh contohnya adalah adalah ya karyanya bagus 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 tapi dia nggak nyemplung skena siapa ya pancingannya mana pancingnya tadi ya itu jadi banyak beberapa orang yang jadi musisi kamar doang gitu akhirnya ada juga karyanya biasa aja cuman kita juga aktif nih di skena ya dulu dulu mah gua dibatesin banget karena dibatesin iya jadi kalau di acara dianggapnya sombong gitu sekarang kalau misalnya acara ya gua udah bisa nongkrong ngobrol yang lain-lain terus berarti sekarang orang-orang nih kalau lu nongkrong lu kan udah nggak dibatesin ya terus kayak ternyata Tita nggak sombong nih nggak tahu juga sih pikiran orang ini di luar dia selet gram ya bro ya dia di luar dia selet gram ya ngerasa aja gitu kalau misalnya kayak tadi lagi acara gua tuh yang di kenapa sih orang-orang njoyuin gue gitu padahal gua kenapa-kenapa gitu oh itu lu nggak tahu tuh itu gua nggak tahu dulu lu bahkan sampai kenapa ya kenapa gitu akhirnya pas udah udah tahu segalanya lah ya Oh gitu jadi semuanya jadi gua kira loh kayak gitu gitu aduh gua mau lanjutin benceng-benceng aja jangan ya di mie nggak boleh gue nggak mau terusin gue gue nggak mau nyetopin sih gue diaminahnya diantemikannya gue enggak ngerti-ngerti-ngerti kalau gue udah bego beneran itu apa udah bego beneran ya tapi bener itu fakta gua mah nggak ga julid gua fakta gitu yang paling santai diantara berupa siapa sih yang paling santai paling santai apa ini semuanya santai sih gua nggak paling udelah gue nggak usah pikirin bro kayak gitu oh gue kelihatan sih kelihatan sih ini doang udah iya dateng juga ini kucur nggak ada lagi ih santai banget ini doang udah di doang lempeng aja yang paling keras paling keras siapa ya bertiga keras gue buat kita marah pun juga keras bener-bener di dalam bikin karya nih maksud gue nih enggak enggak kalau bikin karya kalau bikin karya aja udah gue ikut aja ikut aja keras diporsinya masing-masing keras diporsinya masing-masing ya sebetulnya sekarang lebih enak ya kan lebih terbuka ya kan terbuka pintunya ya terus cita-cita stereo yang belum tercapai ya apa nih banyak pasti paling dekat deh cita-cita paling dekat selain tadi lu akan ngeluarin IP di bulan apa Mei ya? tour paling dekat di bulan Mei itu tour itu cita-cita yang dari dulu ngeband nggak kesampean nggak kesampean ini tour bener-bener bukan kayak lu manggung di Jogja terus habis itu lu manggung di Bandung itu lu ngikut acara orang nggak bener-bener ini tour lu gitu walaupun di bulan Mei ini sebenernya kita masih numpang tour ya sebenernya cuman ini the tournya dia gitu kita diajakin juga di bulan Mei rencana tapi baru rencana tapi gua belum tahu semoga jadi ya sama For events sih sebenernya berdua gitu itu mah impian setiap band kayaknya iya tur-tur sih makanya gua bilang sama kemarin gua ngomong-kamar sama begini kita kenapa baru dapet tour pas gua udah married ya gua bilang dulu kan pas gua belum kalibadah kalau udah kan susah ya lu nginggalin keluarga nggak gua nginggalin gue bisa boleh gue gila sih nggak kalau untuk untuk yang itu ya lebih-lebih ada berat hati lah kalau sekarang ngomong-inggalin tuh kalau tuh ikut tour gitu biar bini lu nonton ya iya sih ya rame ya ya sebenernya ada ada dialog kita pembicaraan kita kalau seandainya stereo tujuh tahun sebelumnya gitu lah jadi kayak gini kayak gitu-gitu lah udah tour gitu tujuh tahun sebelumnya udah tour ya karena emang tour kan emang idaman setiap band-band kan pastikan gitu tuh nih kalau suatu hari ya Tita cabut dari stereo wall cabutnya baik-baik tapi ya bukan cabut karena problem nih kayaknya cabut atau di pecat lah gitu ya bodo amat lah ya intinya nggak ada Tita nih di stereo wall lu bakal tetep jalan nggak tetep sih harusnya ya harusnya berarti nggak berarti itu ya emang iya dia tuh bohong tadi nggak apa ya mikirnya gini gue nggak tau ya ini gue dengan informasi yang sekarang gue udah lebih mikir jadi nggak tau ya kita ini nggak bakalan ada yang cabut nantinya karena kita udah bener-bener ya tadi gue bilang udah udah terbuka udah lebih kompak udah tau satu sama lain lebih udah tau lah jelek-jelek kayak gimana semuanya dan kita udah bisa luar dalam iya dan kita udah bisa nerima lu jelek kayak gimana gue juga bisa nerima jadi kayaknya menurut gue kita nggak bakalan mungkin ada yang keluar kalau one day emang mungkin ntar salah satu pun itu ada yang keluar itu masih kayak ibaratnya ya lu pergi sebentar doang kalau lu mau balik lagi kita masih ada lu nggak apa-apa balik lagi tapi when lu lagi cabut ya kita tetep harus jalan juga Aduh kemarin lu nggak cabut ya pas bonik cabut gitu kan gue balik lagi Aduh kasusnya juga gue tau lagi Aduh sorry ya ya nggak 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 bakal gue ceritain itu karena pasti ngomongin apalagi kita cewe kan pasti ada waktu kayak buat dia married gitu kan segala macam kan nggak mungkin dia nggak married kan ibarat pasti dia emang kalau udah married nggak kalau boleh ngembang kan ada waktu buat istirahat gitu kan apalagi kalau udah lagi hamil gimana ada waktu buat istirahat juga dan nah itu ya cuti mulai gitu kan kayak tantri kotak ya gitu sih tapi ya semoga sih emang nggak ada ruang buat kayak kita nggak bakalan ngeluarin sih dan kayaknya emang anak-anak juga nggak tau ya menurut gue mikir nggak bakal ada yang kabut kalau mungkin istirahat iya saya seberapa penting stereo buat lu saya nggak ada penting-pentingnya sih enggak 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 ini Sundai Sundai Eropa Timur latihan dia latihan dia Eropa soalnya tinggal di ini bala raha bala raha bala raha bala raja Tangerang kan di gue bilang Eropa tadi Balataran sebelahnya Temyo lu bala raja mana nih? tau Twaldadenhu cyjoh sebenernya bala raha Balara Tainho kenho… ini Sunda pisan-eh Jadi nggak penting-penting banget bareng terlihat buat lu biasa aja lah biasa aja nggak udah jadi ya salah satu bagian lah kayak gimana ya ya udah ke soalnya gue punya temen-temen deket, ya ini mereka salah satunya, gue udah gak mau yang, ah gue mau nongkrong ah mau cari temen baru ah, apalagi sampe yang deket banget, udah kaya males kan kayak gitu kan, ya udah ini mereka yang berarti lu udah tua dong, biasanya orang-orang tua tuh yang mikir-kiranya gitu, harus cari temen baru, padahal kan circle-nya tetap kecil aja lah, iya iya orang tua sekir-kiranya ngembih padahal baru 26 tahun bro, 26 tahun, sisanya, eh aduh, 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 artinya udah kaya keluarga ya, kalau buat lu Rang, seberapa pentingnya atau seberapa berartinya gue mulai ini udah dari awal banget ya, jadi kalau misalnya dibilang seberapa penting seberapa berarti, oh dulu gue pernah mau mutusin untuk pergi sebenernya dari sini kapan tuh? di 3-4 tahun yang lalu, baru dong? iya, gue mau mau udahan gitu, pas masih berlima ya gitu? enggak ya? iya, pas masih berlima gue mau udahan gitu, tapi gue ngobrol sama beberapa temen-temen apa maksudnya, ya lu memang gak sayang gitu, lu yang nanam batu pertamanya, lu yang bikin, lu yang ngasih nama gitu akhirnya gue mikir, oh yaudah, akan gue ada disitu dulu saja, sampai memang, kalau misalnya memang dia tenggelam, yaudah gue tenggelam bareng deh gitu jadi kalau ditanya seberapa berartinya, ya mungkin berarti banget sih buat gue karena gue ada disini dari awal gitu, dan dari sekian ratus panggungan stereo gue cuma gak ada satu kali gokil, karena? buat itu gue ada acara kalau gak salah gak bisa di ini, selebihnya gue ada gitu Tita ada terus, Tita ada terus Tita ada terus kalau gak tadi langsung lagi ada terus deh, ada terus Tita jadi ya gue ngerasain ada terus kalau lu tak, seberapa penting stereo buat lu tak? ya stereo udah it's a part of my life mau kemana pun gue pergi, gue baliknya ke mereka-mereka juga mau gue ada masalah di luar band entah gue pacaran sama siapa, sama siapa, nangis-nangisnya ke mereka-mereka juga mereka udah tau rumah-rumah base campnya dimana sih? gak ada, kita mau di base camp sekarang di rumah Tita, base campnya oh di rumahnya Tita ya tadinya sih, eh tadinya sih ada lagi, kita tambahan lagi sekarang di rumah Tita, soalnya di rumah Tita ada sate kambing enak gimana sih? daerah mana sih? Bintaro jajanan GoFood banyak Bintaro, Bintaro mana? gara-gara gue di japos lagi ya deket lo itu, ya deket deket kalian tau gitu, kita wawancaranya di rumah Tita iya di rumah Tita wawancaranya sih iya kalau buat lu, Matt stereo wall, Matt apa ya? walaupun gue bikin stereo wall dari awal lama-lama ya cuman gue dulu tuh sempet mikir stereo wall itu gak penting buat gue karena pada saat dulu itu gue udah punya kerjaan pribadi udah kerja lagi baru banget ngerintis kerja lah kerja yang bener lah yang buat nanti gue di bawah ampe tua lah ibarat gitu jadi gue jarang banget gue ikut panggung stereo dulu, apalagi yang gue tau tuh tempatnya kecil serius, to be honest jadi kayak gue udah tau kayak manggung mana nih liaranya jauh ah gue pura-pura ngilang, banyak kerjaan, segala macem gue tanya rambut gue gak perjarang banget gue ikut tiba-tiba terus ngantin lu siapa? kadang tiba-tiba usai dadakan dari main gitar jadi main bass kayak gitu tiba-tiba jadi gitarnya satu jadi gitarnya cuman satu trus trus karena gue gak rasa anjing yaudah kan balik lagi gue ngeband tuh emang tapi ada drummer kan waktu itu kan? ada iya, dulu masih almarhum oh iya dulu masih almarhum yaudah yaudah sampe di Jakob pun waktu itu pernahin di panggungan high mobile stage itu gue di last minute gue ngabarin gue gak bisa ikut karena gue lebih milih kerjaan gue kayak gitu gimana lu bohong kan pasti? masih pacaran dong jaman dulu kan pacaran dong dan kita tau dia bohong tapi yaudahlah yaudahlah ya urus stereo gak penting ya bikinnya aja iseng bikinnya aja iseng, bikinnya iseng baper tapi baper tapi ya lama kelamaan yaudahlah dan yaudah akhirnya ya keluarlah namanya tipe-tipe orang munafik yang tiba-tiba yaudah wah ini ternyata gue gak pernah nih ngeband sampe sebesar ini ternyata nih penting buat hidup gue gokil apa ya tepuk tangan? gak ada tepuk tangan anjing gak ada urusan lagi seru aja by the way terimakasih ini udah segmen 1 ya tapi kita masih ada segmen 2 obrolannya asik banget biarpun ya tipis-tipis kebongkar lah ya tipis-tipis kebongkar lah ya kalo fansnya stereo pasti tau kali ya nanti kita akan pindah site untuk segmen 2 oke? oke oke gua jelek hehehehehe gua jelek lapan iya kenapa tuh ya gue pede aja gue harus pede lah gue harus pede gue ganteng bubar bukan besok bubar ya bubar ini stairwell blood and light nyanyin lagi gak tau gue makanan kalo masalah gak ada iseng aja kayaknya enggak dulu deh mas lanjutin kehidupan gue lagi aja udah ngapain lagi yang serius banget jawabnya ngapain lagi udah jalanin aja apa ya hutang deh hutang jangan di sekir walaupun ke cewe maksudnya kan kalo cewe banyak kan di sekir kan aku mau pede deh kayak Kak Tita misalnya kalo di panggung gini 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 ya pede aja kenapa nyokap gue ya mungkin dia kali yang paling pantas ya menerima permintaan maaf gue aduh gue gak punya pertanyaan banget lagi ke malaikat mau nanya apaan di umur berapa gue mati emosian sih gua emosian terus emosi gua juga kadang gak terkontrol jadi dibilangnya kayak mood swinger gitu loh orangnya apa ya ya orang yang hebat lah apa ya dia kehilangan orang tua sih nyokap gue oke temen temen selamat datang di segmen 3 ini adalah segmen terakhir kita dengan stereo wall ya disini kita akan bermain games pemenangnya akan dapet 200 juta rupiah lantai kalo sering-sering manggung maksudnya ya ya gamesnya adalah abc 5 dasar pernah dong main abc 5 dasar pernah ya setua-tuanya kalian pasti pernah lah pernah diceritain sih gue pernah diceritain oke abc 5 dasar harus nebak nama band oke spesifiknya band ya nanti ada jurinya disini jurnya luar negeri lokal bebas oh bebas mau malaraha tenyo tiga raksa tadi apa satu lagi klesp mau itu bebas aja saya kita mulai ya oke siap siap abc 5 dasar wait j k-l-m-n-o-p-q lu dulu tapi ini yang cepet-cepetan apa gimana ini yang bener no yang bener no dari situ ada queen lah pasti lah queen iyaa k-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Udah pasti lah ya. Udah pasti lah ya. Gak kayak, aduh mau nyebut. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lo dulu Ram, sekarang Ram. Interrupters. Interrupters ya. Eh enak banget. Tak, tak, tak. Ah gue kalo dada kan gini gue gak bisa. Di mana dada kan? A, Lu single. A, I, 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 I. Band ya ini ya bukan penyanyi ya. Still band of my ear. Tuh udah dikasih tuh. Aduh bangsa. Ted, iya aduh bangsa. Time. It Gitaf. Itu mah solo. Itu solo. Itu solo. Gak bisa. Gak, 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 gak. Yang lain. Ted. Di band bro. Temp aja lah, temp aja. Lebih tetep aja ya. Interpol. 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 Dengerin. Dengerin dulu. Soalnya lu siapa ya? Itulah pokoknya. Basisnya yang pake itu mulu lah pokoknya tuh. Yang pake ituan polisi. Iya kan? Interpol. Interpol. 2, 0, 0 ya. Cupu ya. Cupu banget. Cupu banget. Geng banget gak sih gua kayaknya. Kita kasih ini. Pipat terakhirlah ya. Iya. ABC 5 Dasar. E. F. G. H. I. J. K. Lu dulu say. Jangan enggak enggak enggak. Ganti aja lu. Gantian gilirannya. Kak, lu pasti menyontek dulu dulu. Gampang banget kak. Ya Allah. Badulang ya. Badulang itu dia. Ya Allah ya Robby. jangan, lo apa gue sebut nih, semuanya gue tuh ngasih bat-batnya nih lo ga ngeliat mata gue dong gue udah guangin, gue suka ngasih bapaknya nih kak, nih aduh kak, yao kak 1 by butterfly nyoyeyee nyoiyee kbb, kbb ada aduh 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 ya di masih ga sih kbb masih ga sih? masih dong, masih tapi waktu itu main di Emang bareng kita ya? main di aja launchingnya tertine belum, kok gitu ya jangan disurah sudah aku ga mau ngaji apa nih siapa? lo 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 gua udah pasti lah gampangnya lokalpride karene Spatih lokalpride itu IMO Coy lu kasi kesempatan jatak gua Kaiser Chief kasian buat kita soalnya ada ya ada lo ta udah kilig di inside nya gua yayyayyay gampang banget buku ya berarti 3-1 ya ini ya FYI ya yang kalah push up lho ha 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 bisa gua tapi tebalik gini kayaknya ha 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 ayo 2 putaran lagi ya abc5 dasar e f g h i j k udah udah ulang ulang abc5 dasar abc d e f g mampus lu dulu kak yah jing g 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 yam perjalanan nya men, pantus dia tadi pas nyampe lemes deh woy susik kenal apasih, pantung gue yaudah apa sebut yaudah lu green dee yayyyyyyyyyyyy yayyyyyyyy lu 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 gua geles jauh se überhaupt tapi dia vokableric inisianya banyakاف ga tuh kayaknya tua-suasnya semua sih yang disebut sama dia gua ga ternalasi gorillaz aja lah, gua lah gorillaz yah? apa gunnet electric, gunnet electric boleh deh ya boleh, boleh baru datangan kemana sih D, ini berapa nih skornya, ya masih ketinggalan nih Seri nih ya Seri Nih, terakhir ya, akumulasi nih Akumulasi Penentuan Penentuan ya Berapa, skornya berapa nih terakhir, 10 Skornya 2 kali lipat lah, intinya ya Ganti lah, ganti soalnya nama-nama Malaikat Ganti ya, nama-nama Malaikat ya Ganti, 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 gue aja adik Nama Malaikat itu ikat, Malaikat temen sepuluh lu Ganti, 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 ganti Pas ke bagian, pas ke bagian i, mampus lu Isroin Sekarang nama-nama band Nama-nama penyanyi ya Soloist Harus solo ya, bukan penyanyi yang ada di dalem band itu ya Bukan, Soloist Oke, oke, siap Nilainya besar nih, jadi please banget Please banget, nanti hadiahnya di transfer aja ya Oke, oke A, B, C, D, E, F, G, A, I, J Oke, A, B, C, D, E, F, G, A, I, J Udah, eh, belum ya? Belum ya Penyanyi nih Lampus lu, makan tuh, J Kalo band sih ada jamrut Gue duluan ya? Kita dulu, yang nentuin gue Udah takut deh Udah mikir deh Kalo mis kan? Iya lu, gue Apaan lu? Apaan lu? Gak apaan lu? Kasian, orang jauh Jajami Harja Soloist Dia nyanyi ya? Jajami Harja ya? Engga, dia host Quiz dangdut men Quiz dangdut? Quiznya sebelum itu dia nyanyi Yang lain boleh nggak boleh Bukan, Jajami Harja kalo ini yang dia maksud nih Ntar dulu Make sure dulu Nyanyi, nyanyi Apa? Cik, Cik Engga, Cik Engga, Cik Nyanyi apa? Kenapa? Jajami Harja apaan? Jajami Harja Jajami Harja Kakak nyanyi kan ya? Engga, enggak, 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 yang dipikiran dia gue tau nih Ramai, Pama mungkin ya Jajami Harja Disney, enggak, enggak, enggak Cuman lu di Disney Blog web Aduh gue lagi nih pas banget gue Siapa ya? James Siapa ya? Susah sih Yaudah pasti James sih ada sih, James James siapa? James siapalah pokoknya ada, pokoknya ada James sih pasti biasanya James ada James ada James siapa ya tapi Gua tau ada James siapa Oh gua tau James make a foie Kemarin tuh ada temen gue tuh, Junette, dia baru rilis Wah lu kan gimana hargain Junette Junette Eh lu coba terus di spotify, ada Junette Dia ngeluarin 3 single kan? Iya 3 single Baru-baru, dia baru banget kemarin Baru banget Ada, ada, ada Ada, ada, ada Junette Udah apa Udah apa sih Gua tau gue Lu rap Udah tau deh James Morrison Vokalisnya apa? Vokalis Ini bisa kita tentukan Disini kita bukan nyari pemenang ya Oke Nyari yang kalah Iya Usanya Jajah It's Apaan Kayak yang kotaknya Gua gua gue gue H07 Udah By the way terimakasih Stereo Wall Thank you Sukses terus, sehat terus Berkarya terus Apalagi sekarang katanya udah saling terbuka Udah sangat solid Sangat solid Untuk temen-temen juga Kita doakan Stereo Wall Untuk terus berkarya di jalur musik Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax